Apa kabarnya token sepak bola bertema pelar dunia di minggu kedua pergelaran sepak bola terbesar sejak kali ini. Dan kita akan melihat bagaimana kondisinya atau kabar terakhirnya token-token ini teman-teman, apakah masih hidup atau enggak, itu saja. Dan kita akan melihat dari 4 token yang biasa kita bahas di sini, Qatar Inu, FEC, Qatar 2022 token, World Cup Inu, dan Mini Football teman-teman ya. Jadi biasanya 4 itu, kita akan lihat 4 itu sampai di mana. Yang pertama teman-teman, Qatar 2022 token atau FEC, kita enggak usah lihat rankingnya ya, karena sifatnya momentum enggak ada gunanya layar ranking juga, harganya juga enggak terlalu penting. Kita lihat saja nasibnya bagaimana, seperti ini teman-teman, 1 bulan terakhir, biar gampang melihatnya atau enak melihatnya. Nah, jadi posisinya sudah merah di bawah sini, sudah turun ke bawah ya, dia sudah tidak diiju lagi di satu bulanan, sudah hampir sampai bottom kalau tidak salah. Ya, bottomnya kan di sini nih, di awal September, sedikit lagi sampai ke situ, dan sepertinya tidak ada harapan untuk bisa naik lagi teman-teman. Dan, sujur seperti itu, karena dari volume-nya juga tidak ada pergembangan apapun. Sangat tipis dan dia terus turun teman-teman, tidak ada usaha untuk melawan, melakukan resisten. Karena banyak yang pada keluar, tidak ada pembelian, dan lebih banyak yang keluar, baik itu cut loss maupun total out dari sini. Jadi, mungkin holdernya juga enggak ada. Holdernya tinggal yang nyangkut-nyangkut itu saja, sepertinya. Kalau saya lihat dari sini, FWC. Sehingga token ini bisa dibilang sudah selesai sampai di sini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ketahukan berikutnya. Wallcap Inu atau WCI. Ini harganya lumayan, tapi enggak usah dilihat juga, ringnya enggak usah, wasitnya enggak usah. Kita lihat langsung grafiknya saja. Mesti pakai time frame satu bulanan juga, sama. Posisinya juga sama, enggak jauh-jauh berbeda. Langsung turun ke bawah, teman-teman. Kita lihat di tiga bulanan, pasti juga kayak gitu. Jadi, kalau tiga bulanan, dia masih hijau, teman-teman. Tapi, enggak ada usaha untuk naik lagi. Karena volumenya juga makin tipis, makin terus menurun. Ini belum sampai bottom, tapi sudah menuju ke arah bottom. Menuju ke arah merah. Jadi, paling tinggal nunggu waktu saja nih, teman-teman, sebelum resmi nyampe ke bottom. Tapi, holder-holdernya atau yang punya token ini sudah pada keluar semua, sepertinya. Card loss juga cabut sendiri, pindah ke token yang lainnya. Yang non-football mestinya. Kayak gitu. Jadi, ball cup ini sepertinya juga nasibnya enggak jauh berbeda dengan FVC, teman-teman. Sudah selesai. Kemudian selanjutnya, kita lihat Qatar Inu, kodenya Qatar. Jadi, yang kodenya Qatar ada dua, teman-teman ya. Satunya Qatar Inu, satunya lagi Qatar apa gitu. Tapi, kodenya sama-sama Qatar. Kemudian, enggak usah dilihat. Kita langsung ke sini aja. Ini juga ya, teman-teman. Kita tamerim satu bulanan. Dia juga langsung bottom sini, merah. Bahkan merah pertama kalinya dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya enggak pernah merah, teman-teman. Tapi, mulai tanggal berapa ini? 21 November kemarin atau sekitar 8 hari yang lalu sudah resmi merah. Dan semakin parah. Terus turun. Kalau kita lihat di tiga bulanan yang lebih lewas. Ya, ini sudah merah, teman-teman. Jadi, yang kalau di sini tanggal pertengahan September. Dia merah pakai banget. Jadi, pumping-nya sudah selesai ini. Volume-nya juga makin tipis, makin terus menurun. Banyak yang pada exit. Seperti itu. Jadi, kayaknya ini Qatar Inu juga sudah selesai. Jadi, Qatar yang satunya lagi, kemarin saya lihat juga selesai. Dan ini sepertinya juga menyusul. Jadi, dua token sepak pula yang kodenya Qatar. Duloser semua sudah. Dan yang terakhir, kita lihat Mini Football, teman-teman. Mini Football kemarin sempat nge-hype. Tinggi banget. Bahkan lebih tinggi daripada FWC. Tapi, kita lihat traffic-nya sekarang. Ini jauh lebih hancur, teman-teman. Lebih tidak teratur. Kalau tiga token yang lainnya, penurunannya sistematis seperti itu. Jadi, turun gunung. Teman-teman bisa lihat turun gunung ya. Tapi, kalau Mini Football, kayaknya berbeda, teman-teman. Dia langsung kebanting ke bawah. Saya rakin di tiga bulanan juga seperti itu. Tiga bulanan sepertinya masih jauh dari bottom, teman-teman. Tapi, kalau lihat dari pembelian, kayaknya sudah tidak ada harapan lagi, teman-teman. Kalaupun ada bouncing, dia tidak akan bouncing sampai ke atas seperti di sini. Momentok juga sudah sampai di sini saja. Tengah-tengah sini paling. Setengah saja sudah bagus. Saya kira. Karena dari volumenya juga semakin menurun. Volumenya masih lumayan, tapi terus menurun. Ini juga tinggal menunggu waktu. Kalau lihat-lihat, teman-teman. Karena pergelaran Piala Dunia sendiri sudah sepertiga jalan ya. Sudah 30%. Sudah 10 hari. Dan tinggal 20 hari lagi. Jadi, token-token yang ada, yang bertema Piala Dunia, sudah mulai berjatuhan banyak sekali. Paling hanya tinggal 10%-an, kalau tidak salah. Kalau yang saya lihat, mungkin tinggal si Bawel Cup. Yang mungkin masih bisa dibilang rada mendingan. Kalau yang lainnya sudah hopeless saja ya. Jujur seperti itu. Jadi, kira-kira itu, teman-teman. Untuk token bola Piala Dunia ini. Silahkan teman-teman ambil keputusan sendiri ya. Yang buat, yang pada punya token ini. Terserah teman-teman sendiri, mau diapain. FWC, Gulkapino, Catarino, Mini Football. Nasibnya more or less the same. Sudah mulai turun ke bawah. Dan the worst case-nya sudah pada tewas. Itu saja. Nggak akan berlangsung lama lagi. Kecuali ada keajiban tertentu. Mungkin saya nggak tahu apa itu. Tapi kayaknya sudah nggak ada harapan lagi, teman-teman. Jujur seperti itu ya. Oke. Dan saya kiranya itu yang ingin saya sampaikan. Update untuk token Piala Dunia ini. Saya nggak perlu ngecek yang lainnya ya. Token-token bola yang lainnya. Saya kira nasibnya juga sama. Mungkin yang perlu dicek, si Bawel Cup lah. Teman-teman bisa cek sendiri seperti apa. Kalau si Bawel Cup ikutan delosor sampai ke bawah, yaudah. Kelar udah semuanya. Seperti itu. Oke. Dan thank you very much sudah menyaksikan. Tetap di Cryptopedia. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Biar nggak ketinggalan update-update token terbaru. Dan kita akan update token yang berikutnya. Yang bertema lainnya. Nggak bola terus. Karena sepertinya token bola. Yang bertema Piala Dunia udah delosor. Saya nggak tahu dengan nasibnya token bola yang fan token. Timnas. Saya nggak tahu karena saya jarang update. Yang itu. Tapi yang jelas token yang bertema Piala Dunia rata-rata sudah selesai semuanya. Oke. And thank you very much. Sudah menyaksikan. Saya akhiri video ini sampai sini. And bye for now. Selamat menikmati.